Lady Nayawan Lalu tiga itu apa? Apakah free ongkir atau apa Bu? Diskon besar-besar. Tapi ini jadi cerai ya? Ya masih dilayangkan gugatan ya. Jadi kita harus melewati beberapa proses persidangan. Kita lihat seperti apa ya. Pastinya bikin kita jedak-jeduk karena sebelumnya Randy sempat minta rujuk dan meminta maaf ya berkali-kali. Oke langsung kita lihat seperti apa berita selengkapnya ini untuk Anda. 7 Juli 2023. Tanpa sengaja di tanggal yang sama, tanggal 7. Begitu kira-kira tulisan Lady Nayawan sehari yang lalu. Maksudnya apa sih? Memangnya ada apa di tanggal itu? Gak salah dong pemirsa insert kalau netizen langsung banjir di kolom komentar dengan berbagai spekulasi. Hasil dari drama cinta segetikian antara sang suami Randy Kiarnet dan adik seorang pesohor ternama Indonesia ini. Belum juga ada kejelasan atau komentar balasan dari pihak seberang. Ditambah dengan caption sederhana, hari ini terdaftar di tanggal yang sama. Semoga lancar. Makin kepo gak sih? Waduh tanggal daftar apa ya? Daftar sekolah anak? Daftar kelas memasak? Atau daftar gugatan cerai di pemirsa insert? Bikin jiwa kita bergejolak penasaran deh Kak Lady ini. Sebenarnya kalau itu sih aku dari awal aku mau posting, aku udah di keputusan mau cerai. Kamu sudah bulat dengan keputusan kamu? Kamu udah masukin gugatan cerai? Aku baru tadi malam konsultasi sama kamu. Atau kamu tidak mau bawain ke publik? Masalah perceraian yang terjadi atau enggak segala-galanya? Aku rasa sih enggak dibawa juga, pasti akan ketauan karena udah disini kan. Jadi, tapi prosesnya kapan sih aku juga enggak mau jadi aku gimana gitu ya. Tapi kalau memang aku udah di tahap itu. Oke. Jadi kamu udah konsultasi sama lawyer, kamu akan mengajukan gugatan untuk bercerai? Iya. Oke. Berapa persen? Aku udah tanda tangan surat kuasa. Oke. Agak nyelekir ya pemirsa insert. Siapa sih yang suka dengan perpisahan? Antara berat untuk meninggalkan sama sakit hati karena pengkhianatan. Kalau pemirsa insert di mana nih? Karena sih kalau dilihat makin kesini Randy nih makin kelihatan kuyuh dan lesu akibat penyesalan ya. Penyesalan memang selalu datang di akhir sih. Kalau di awal katanya sih namanya pendaftaran. Gimana nih kabar karendi yang sempat bikin gempar masuk ke podcast kardensu? Dah. Fokus gue keluarga. Terus sama anak-anak gue. Udah selesai. Udah. Udah selesai. Oke. Berarti fokus dulu keluarga semuanya sekarang. Ya. Jadi mau fokus ke keluarga ya Randy? Jangan sampai saking frustasinya gak nemu jalan keluar curhat lagi ke orang lain. Entar kalau keciduk lagi jadi ketahuan keempat kalinya nih. Hati-hati ya Mas Randy. Biar isunya gak kesana kemari bukanlah tanggal permohonan cerai. Seperti yang segelintir orang perkirakan pemirsa. Lewat penjelasan pihak pengadilan negeri Bekasi bahwa hari ini penggugat atas nama Gladys Veronika Nayoan atau Lady Nayoan baru mendaftarkan berkas permohonan perceraiannya. Gladys Veronika Yanoan. Dengan disini dengan pake kuasa hukum Timothy Ezra 5 juta. Oke. Yang tergugatnya Randy ya Randy. Iya. Sampai lagi? Ada lagi. Gugatannya yang masuk apa? Iya. 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 Tentang percara yang tersebut lalu tentang pengasuhan anak. Oke. Ada lagi. Pak penegasan aja tadi kan Bapak bilang hari ini tanggal 7 Juli. Bukan berkasnya masuk hari apa Pak? Hari ini. Hari ini terregisternya. Terregister hari ini tanggal 10 Juli. Tidang utama yang tanggal hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton